Hai misalnya ibu muda indra muda itu hobi apa misalnya saya dari dulu memang sebelum terlalu mobile ya jadi apa di advokat kerjakan saya senang baca buku memang terus kebetulan kakak juga backgroundnya hukum ya jadi kakak saya mendorong kalau mau belajar harus punya berlaku harus punya buku sampai kakak mendorong saya bikin perpustakaan kecil gitu kan kakak kebetulan hukum dalam hukum jadi buku-buku beliau yang saya baca setetari tetapi memang terbatasan waktu untuk baca buku sangat-sangat ini ya gitu kalau misalnya ada waktupun pasti ditadrak dengan persoalan-persoalan yang lain di tempat masyarakat kelasnya sedar buka aja saja belajar hukum memang secara formal gitu kan ketika misalnya jenuh gitu saya masuk kandang masuk kandung gitu kan belajar di situ oke setelah itu ibu langsung memanfaatkan diri untuk pekerja kekembangan masyarakat di NGO ya bu ya saya dulu NGA ya non-government organization di luar apa di luar NGO malah dulu saya pripa kebetulan saya gerak dari sebelum tamat SMA sebenarnya SMA jadi sebelum tamat itu saya sudah sama senior blingguran gitu kan dengerin terus Mbak Robert dateng yang mudah-mudahan kayak gitu iya terus saya suka kalau ada diskusi tentang penegakan hukum saya senang berarti emang sejak muda ya lombongnya sejak muda sejak muda sejak muda sejak muda banget nah senior santu kamu Sony Kodri nah itu beliau tuh apa sampai sekarang kalau misalnya ini saya kontak ini gimana ini gimana ini masih tetep dibimbing sama Bang Kusami Jayo nanti tuh rajin sama Bimura Karyadi kalau di sisi gerakan gitu kan masih tetep kita melakukan diskusi sampai saat ini kalau nggak salah terhitung dari tahun 90-an ya kalau sekarang tahun 2022 jadi udah 32 tahun ya gitu